...coba dikirimkan, tetapi kali ini sudah terjadi, ada 20 aneh! Pelatih tim Indonesia Sintayong, menilai Indonesia butuh banyak pemain sekelas Asnawi Mangku Alambahar untuk bisa bersaing di pentas internasional. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, kualitas pemain Indonesia masih di bawah rata-rata. Karenanya Indonesia butuh banyak pemain yang mengasah bakatnya agar bisa tampil di luar negeri. Dirinya menganggap performa Garuda Merah Putih selama tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022 setengah sukses. Baginya pengalaman yang didapat pemain akan berdampak besar bagi individu pemain. Dalam arahan Sintayong, Indonesia menelan dua kekalahan dan sekali imbang. Indonesia menyerah 0-5 dari Uni Emirat Arab, takluk 0-4 dari Vietnam, dan imbang dua sama saat berjumpa Thailand. Dengan hasil tersebut, Indonesia menjadi juru kunci grup G kualifikasi Piala Dunia 2022. Selanjutnya, Indonesia akan tampil dalam babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada September 2021. Selain menjalani pertandingan resmi, Indonesia juga melakoni dua pertandingan uji coba. Hasilnya Indonesia takluk 2-3 dari Afganistan, dan menyerah 1-3 dari Oman. Dalam lima laga tersebut, Sintayong dominan memanggil pemain muda. Rata-rata pemain Indonesia pun jadi yang termuda, yaitu 21,8 tahun. Satu-satunya kesedihan Sintayong selama berada di Dubai adalah para pemain tak sempat merasakan kebahagiaan kemenangan. Kurang jelinya wasit yang memimpin pertandingan menambah kesedihan yang kian dalam. Terima kasih telah menonton!